Inilah saatnya dajal turun gawat-gawat Sekarang ibu kasih kau dua pilihan Kau pilih adamamu atau kau pilih anak ibu Ahaaa Ini dia yang kusuka Please welcome Frans Joel Furba Disini Udah ada yang kenal aku boleh minta teku tangannya Ah banyak Eh udah ada pacarnya ya Sorry 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 bang Halo teman-teman ini dan mana teku tangannya sekali lagi Yang naik kereta gak usah teku tangan bang Jatuh kau ya Udah yang disini aja Bahaya kali Disini udah ada yang pernah nonton stand up Bapak ibu semua halo bapak Eh jangan ditepuk dong bukan nyamuk aku Itu bu Udah ada yang pernah nonton stand up Oke Stand up itu beranjak dari keresahan dan kejujuran Jujur kenapa bisiku kayak stang mio kayak gini Eh kok kok tau nanti ku doakan anakmu kayak aku ya Gak mau bapak Kenapa aku kayak gini kata mamaku dulu aku pernah jatuh Serius Aku jatuh dari lantai dua ke lantai tiga Naik dia memang Berbagai upaya udah kulakukan supaya aku normal dan tinggi seperti anak-anak lainnya Berenang Restop Minum susu bonito Ngocok Maksudnya Ngocok susu bonito Ya Otak kau hei Sampai-sampai kelas 5 SD Aku pernah dibawa mamaku ke rumah sakit ternama yang ada di Medan Niatnya mau di operasi Kelas 5 SD Mamaku excited kali untuk nyembuhkan aku Pas kami masuk ke ruangan dokter mamaku ngomong kayak gini ke dokternya Dok Ini anak saya bisa di operasi kata Dokternya ngeliat aku kayak gini pas kayak gini Oh gak bisa bu kelas 6 mati nih kata Aku disitu kelas 5 Di polis mati sama si binatang itu kelas 6 Otomatis hidupku satu tahun lagi dong Aku gak mau mati guys Apa yang harus kulakukan Membodohkan diri di sekolah Biar gak naik kelas biar gak mati aja Ditanya guruku Joel Satu tambah satu berapa Wup Kalau ku jauh dua aku naik kelas dan aku meninggal ya kan Eh gak semua dia itu bunuh aku Satu ditambah satu 60 Ku bilang Joel Jangan bercanda 6 bagi 2 berapa Kato Sprempi Ku bilang Joel Siapa presiden pertama sampai keempat Soekarno, Soeharto, Habibi, Ainun, Bu Joel Joel kau tinggal kelas dan itu alasan aku hidup sampai sekarang teman-teman Masih kelas 5 ku Tapi aku udah berdamai sama diriku serius Berkat stand up comedy Aku udah tiga kali ke Jakarta mewakili Medan Yang pertama itu jumpai saudara Yang pertama itu jumpai saudara Mak aku pengen jadi tentara Aku bilang Mamaku langsung Apa tadi kau bilang Aduh jadi gak enak mama Kau kalau udah cacat jangan gila Oke teman-teman Tapi teman-teman 2 tahun yang lalu aku hampir bunuh diri gara-gara cinta Serius Aku punya mantan tiga Tiga-tiganya beda agama gitu Dan sudah menikah Aku gak tau konsep pemikiran orang itu apa Kayaknya pas putus dari aku jumpa laki-laki lain Nah ini baru laki-laki Mantanku yang pertama aku 2 tahun 7 bulan pacaran sama dia Aku orangnya Fatin aku setia Ada satu momen yang buat kami Berantam gitu Dia ngechat kayak gini Sayang disuruh mamak ke rumah Karena aku laki-laki gentleman ku jumpai gitu Pas masuk ke rumahnya mamaknya langsung marah-marah 2 tahun lebih kau pacari anakku Tunjukkan lu keseriusanmu Aku pasang muka keseriusan gini Bukan serius gitu bodoh Sekarang ibu kasih kau 2 pilihan Kau pilih agamamu atau kau pilih anak ibu Langsung aku berdiri Agama dan Tuhanku tidak pantas untuk kau jadikan pilihan Aku pilih anakmu Aku pilih anakmu Tapi teman-teman Aku aslinya orang siantar dan merantuk ke medan ini Udah 1 tahun lebih Banyak yang udah kulalui di medan ini Musuh terbesar ku ada 2 di dunia ini Anak kecil dan ibu-ibu hamil Oke aku gak masalah Kita bahas ibu-ibu hamil gitu Ibu-ibu hamil kalo ngeliat aku Pasti ngomongnya astagfirullahaladzim Amin amin jabang bayi Aku gak masalah dengan amin amin jabang bayi gitu Ketawa kok ya Kau itu ya Kau buka maskermu Aku gak masalah dia ngomong kayak gitu Cuman Apa jaminan amin amin jabang bayi ini gitu Apa langsung keluar gak langsung kayak aku bentuknya Jadi kenapa ada manusia kayak aku gitu Mungkin mamaku dulu pas ngandung aku bukan amin amin jabang bayi dibilangnya Lewat orang bentuknya kayak aku mamaku lagi hamil kan Aha Ini dia yang kusuka Jadilah anakku Tapi teman-teman Di siantar dan di medan perbedaannya saat pangkas Di siantar aku udah punya tukang pangkas langgana Jadi kalo aku ke pangkas itu langsung dikasih papan biar nyampe Sementara di medan Orangnya seganan cue Bang mau pangkas Oh duduk bang katanya Duduk aku di kursi pangkas itu kan tenggelam ya Tenggelam Bang aku kerja bang jangan main main Memang segini bentukku Bang gak ada papan gak ada ayunan aja aku main ayunan kok Teman-teman terima kasih aku Joel semua terima kasih Aplausos Terima kasih.